Intro Sosok Lionel Messi selama ini dikenal sebagai pemain yang cukup kalem dan tidak banyak tingkah Ia tidak pernah terlibat pesta pora dan membuat ulah di luar lapangan Bahkan, Messi juga merupakan sosok yang dihormati ketika berada di dalam lapangan hijau Hal itulah yang kemudian membuat Messi dianggap lebih unggul dari pendahulunya Diego Maradona Jika dibandingkan dengan Maradona, Messi terlihat jauh lebih cool, kalem, dan humble Messi juga bisa dikatakan jauh dari sifat Star Syndrome Kehidupannya sangat jauh dari glamour selebritas yang kerap melakukan pesta pora Tidak seperti Neymar ataupun Luis Suarez yang kerap beraksi lebay ketika dijagal oleh lawan Messi sangat jarang merespons dengan negatif terhadap apa yang dilakukan para pemain lawan terhadap dirinya Sebrutal apapun teknik penghadangan ala Sergio Ramos, Marcelo hingga Pepe Tidak sampai memunculkan reaksi berlebihan dari sosok Lionel Messi Meski begitu, terkadang muncul juga sifat temperamen Messi sebagai seorang manusia Messi beberapa kali terpancing emosinya Sehingga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di atas lapangan Salah satu insiden yang paling terkenal adalah ketika Lionel Messi mencekik leher pemain AS Roma Mapau yang gambiwa Pada tahun 2015 lalu, ketika Barcelona berhasil mengalahkan Roma dengan skor 3-0 Messi tidak bisa mengendalikan emosinya ketika berhadapan dengan back Roma Mapau yang gambiwa Pemain asal Argentina itu menanduk dan kemudian mencekik yang gambiwa Beruntung, para pemain Roma dan Barcelona dengan sigap memisahkan keduanya Sehingga keributan yang lebih besar dapat dihindari Messi dan yang gambiwa akhirnya hanya diganjar dengan kartu kuning Tak hanya itu, baru-baru ini Messi juga kembali menunjukkan sifat temperamennya Pada laga final Piala Super Spanyol kontra Atletik Bilbao Pada laga tersebut, Messi menjadi sorotan lantaran mendapatkan kartu merah pada periode perpanjangan waktu Messi, kedapatan memukul bagian belakang pemain Bilbao Asier via Libre Insiden tersebut sebenarnya sempat luput dari perhatian Wasid yang memimpin pertandingan Namun, Wasid akhirnya meninjau Vard dan memutuskan memberikan kartu merah langsung untuk Lionel Messi Barcelona pun menelan kekalahan dan membuat mereka gagal menjadi juara Piala Super Spanyol Jika ditilik dari tayangan ulang, Lionel Messi memang memukul striker Atletik Bilbao Asier via Libre dari belakang Ia diduga merasa kesal karena arah larinya dihalangi oleh via Libre Mengenai kartu merah yang didapatkan oleh Lionel Messi, Asier via Libre berharap tidak ada kontroversi apapun Sebab, sudah nampak dengan jelas bagaimana Lionel Messi kehilangan ketenangan dan melakukan kekerasan Saya yakin kita tidak perlu menyebutnya kontroversial Semua kesebelasan melakukan pelanggaran dan kami memang melakukannya Saya menghalanginya dengan badan agar tidak bisa merangsek ke depan Dia marah dan memukul wajah saya, itu jelas kekerasan Wasid yang memimpin pertandingan tersebut, Jesus Gilmanzano Juga memberikan laporan bahwa Messi memukul via Libre dengan kekuatan penuh Di menit 120, pemain bernomor punggung 10 Lionel Messi diusir keluar dengan alasan berikut Memukul lawan memakai lengan dengan kekuatan penuh ketika bola masih bergulir Atas tindakannya itu, Messi setidaknya akan mendapatkan hukuman larangan bermain minimal 4 pertandingan Dan maksimal sebanyak 12 laga Menurut Jersey Dudek yang pernah membela Real Madrid dan berhadapan langsung dengan Messi Lapulga adalah sosok yang penuh tipu daya dan gemar memprovokasi Messi adalah sosok yang menipu dan provokatif Sama seperti Barcelona dan Pep Guardiola Ujar Dudek dalam buku autobiografinya Mereka selalu siap memprovokasi dan mereka mampu melakukannya dengan sempurna Bagi Dudek, sisi gelap Messi yang diungkapkannya tersebut merupakan hal yang tak terduga dari sang pemain Sebagai pemain, Messi memang lekat dengan citra kalem dan pendiam Karena alasan itulah, Dudek menganggap Messi sebagai orang dengan sifat penipu Saya melihat Messi melakukan hal yang begitu kasar kepada Pepe dan Sergio Ramos Yang mana itu tidak akan pernah terbayangkan dari sosok yang pendiam dan kelihatan seperti orang baik Terima kasih telah menonton!